Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian apa siapa? Pada kali ini gue mau ngebahas Livetream yang tadi sempat gue recap dan disini gue langsung aja untuk ke bagian langsung ke uniformnya karena memang untuk bagian dari karakter untuk normalnya ya ke uniformnya itu gak terlalu banyak yang signifikan untuk perubahan dari animasi skillnya dan ini tampilan dari Gilgamesh dan Gilgamesh asli sih harapan baru untuk PVP serius deh walaupun sih sebenarnya dia kelihatannya sih bisa buat PVP juga cuman gue lebih suka kayaknya si Gilgamesh ini dipakai perang buat PVP tapi nanti kita bakal lihat aja lah tapi yang jelas disini nantinya The First-nya gue bakal review buat ke mode PVP dulu gitu karena memang si Gilgamesh ini kayaknya sih lebih meyakinkannya untuk ke bagian PVP guys oke guys langsung aja kita lihat untuk bagian dari animasi skillnya nah ini sih gue sedikit spoiler ya kalo misalkan lo emang belum nonton ini si Gilgamesh kayak ngeblash-ngeblash gitu ya di skill 1 sebenernya kalo di film agak ada ngeblash-ngeblashnya dia cuman ya combat-combat gitu ya kan ya serangan-serangan fisikal lah kayak gitu ini mah disini mah bisa terbang ya kan kayak tadi kan terbang tuh skill 2 kalo di movie-nya gak ada nah perubahannya itu di skill 3 ya perubahannya skill 3 sama skill 5 dan gue rasa juga emang gak akan bagus kalo misalnya apa namanya gak pake uniform gitu kurang bagus lah lebih bagus memang pake uniformin dan ini dia punya true damage true damage-nya itu sama kayak Sean Rogers kalau buat true damage-nya jadi semakin mendapatkan damage dari lawan ya kan damage diterima dari lawan itu akan mengakibatkan damage yang akan lo berikan ke lawan itu akan semakin sakit dan disini untuk dari segi uniform efeknya ya itu ada penambahan ya kan increase untuk recovery-nya yang tadinya untuk normalnya itu recovery 4% ya itu jadi 6% ini yang gue denger kalo misalkan gue salah denger ya sorry aja tapi kalo gak salah tadi gue dengernya itu dia ada penambahan ketika lo pake uniform-nya ya kan itu ada penambahan recovery-nya ketika darah lo dibawah 90% ketika memakai si Gilgamesh ini itu ada penambahan yang tadinya yang normalnya dari 4% itu akan menjadi 6% dan ini keren banget sih udah kayak Wolfram ya bahkan sehidupan aja kalah gitu kalau Buster gitu kan sama sama si Kinggo ya untuk bagian dari animasi open jadi disini gue reviewnya sekalian di Kinggo aja nah kalo untuk animasi visualnya ya animasi dari skill-skillnya itu yang koreonya yang bener-bener berubah banget yang si Kinggo ini ya karena kan tadinya itu kalo si Kinggo itu dia tanpa uniform hasilnya dia kayak ninja-ninja gitu loh ya kan nah pake pedang nah setelah dia pake uniform ya kan jadi mengikuti dari inspirasi Marvel Studios Eternals nah itu sama sekali dia kagak jadi ninja-ninja ya kan malah jadi Nianjiani ya gitu jadi orang India nah jadinya ngebles-ngebles gitu ya kan yang berubah itu hampir semua ya kan tapi memang kalo untuk skill 1 itu masih ngebles-ngebles juga sih jadi jadinya skill 1 gak dirubah sama dia dan gue lebih suka ngeliat animasi skill-nya yang pake ninja itu gitu ketimbang yang ngebles-ngebles ini nah dia juga ada perubahan type ya ketika lu gak memakai uniformnya itu type normalnya itu speed nah kalo misalnya dia itu apa namanya dia pake uniform lu beliin uniformnya lu pasang uniformnya itu dia jadi type blast hasil sih emang ini harusnya memang ngikutin banget filmnya sih ya kan kalo misalnya dia masih pake pedang kan gak jelas juga tapi memang skill-skill si Kinggo di film memang kayak begitu-begitu doang gak terlalu gimana-gimana bahkan ya kayak bener-bener begitu doang gitu gue malah berharapnya di film-film itu tuh ya kan di film internals ini dia tuh beneran op badai ya kan karena emang banyak banget yang berharap karakter-karakter internals itu tuh emang melebihi Avengers kan sebenernya kan tapi malah jadi kayak culun banget gila katanya udah 7 ribu tahun ngapain aja anjir ya kan masa begitu doang gitu yang paling op di film tuh ya Icaris Icaris Makari gitu kan Kinggo sih sebenernya ya penting juga sih disitu ya kan cuman ya begitulah maksudnya gue pengen vaccine-nya tuh bener-bener yang keren gitu kan yang buat si Kinggo-nya dan segala macem hal gitu nah guys ini bagian dari si Kinggo ninja-nya ya kan yang normalnya tanpa pakai uniform nah jadi kayak gitu tuh skill animasinya ya kan tapi dia bakal berubah untuk kostumnya ketika lu pakai uniformnya gitu nyamain sih jadinya keren lah nah guys langsung ke Dena nih nah bagian dari Dena ini ada yang dirubah dan yang dirubah itu yang gue suka gitu bagian dari animasinya yaitu di skill 3-nya skill 3-nya tanpa uniform itu lumayan bagus ya kan tapi pas disini malah justru gue ngeliatnya biasa aja nah guys jadi gue pengen bahas disini untuk bagian dari si Dena ini kayaknya lebih ke karakter PVS ya kayaknya sih bukan bukan PVP dia jadi kayaknya sih bakal jadi harapan baru buat meta combat universal hero dan juga universal female dan kalo emang iya yaudah gue bakal cabut si raid gue di Wanda karena emang gue juga gue juga udah males lah mainin Wanda rotasinya cooldownnya gak jelas gitu ya kan tapi yang gue suka disini untuk dari segi uniform skillnya itu di skill 5-nya perubahannya itu bagus sih menggeledek badai gitu ya kan nah guys ini skill 3-nya nih guys nah guys sekarang gue pengen bahas untuk bagian dari Epic Wish 3 karakter tambahan di update Eternals Epic Quest ini ya nah guys langsung aja disini gue langsung pengen ngebahas untuk bagian dari Epic Quest yang nantinya bakal mereka update atau upgrade untuk bagian dari Epic Quest Eternals ini nah jadinya yang bakal ditambahkan udah jelas Gilgamesh, Kinggo dan juga Dena dan bagian dari Kinggo itu bakal dikasih free nah kalo bagian dari Gilgamesh nah Gilgamesh itu dia bakalan jadi Deluxe Quiz Pack nah itu sesuai prediksi gue kan bakalan ada tambahan untuk Deluxe-nya karena memang semakin banyak Epic Quest itu akan semakin membutuhkan kristal banyak-banyak itu gue yakin sih kayak gitu nah jadinya untuk bagian dari Gilgamesh ya lu harus membutuhkan kristal lagi gitu mungkin gue gak tau ya kan price-nya berapa nah tapi yang jelas disini mungkin aja kayak Makari tapi yang jelas disini nantinya Kinggo itu lu bakal dikasih free untuk Gilgamesh ya lu harus unlock dulu ya dan untuk bagian Dena ya kan untuk bagian Denatun Hasana ini ya kan nah jadi lu harus menyelesaikan semua Epic Quest ya itu kalo gak salah yang gue denger itu menyelesaikan lu harus menyelesaikan Epic Quest sebelum Dena dulu ya kan jadi kayak misalnya Makari Cersei terus juga Icarus Kinggo dan juga Gilgamesh nah karena karakter ini katanya karakter unik ya kan jadi bukan karakter regular biasa gitu karakter unik dari Epic Quest ini nah jadi lu harus menyelesaikan semua dulu nah modalnya ya kan modalnya berapa tuh ya kan gede banget lu bisa jadi 8 ribuan ya kan 8 ribuan lebih lah modal pertama ya kan nah walaupun sih sebenernya keseluruhan sih gak nyampe 8 ribu sih 7 ribuan lah kayak gitu ya jadi kalo misalkan lu untuk unlock delaksnya gitu nah jadi si Dena ini nih yang jadi persoalan nah Dena ini itu lu bisa nantinya upgrade sampai tingkat tier 3 ya begitu pun juga dengan Gilgamesh tapi Gilgamesh itu dia sampai tingkat tier 2 aja gitu apa namanya T2,5 awakkan ya kan terus juga sama nantinya Kinggo gitu kan emang udah ketahuan kayak begitu gitu nah jadinya persoalan disini ya lu sabar-sabar aja kalo misalkan lu free to play friendly ya kan jadi ya lu kayaknya sabar untuk apa namanya menerima nasib ya kan atau lu menabung selama beberapa bulan dulu ya kan untuk menyelesaikan Epic Quest dari si Dena ya kan nah kalo gue sih gak tau udah kayaknya sih kalo gue sih emang buat review review gue udah punya kristal persiapan jadinya nanti gue liat aja lah gue juga gak tau sih gue juga untuk bagian dari Epic Quest Cersei gue belum selesai mungkin nanti gue si itu dulu aja si apa namanya si Gilgamesh gue buka ya kan si Kinggo baru nantinya buat si Dena dan ini jelas menyulitkan menyulitkan banget sih kalo si Dena ini mengharuskan lu harus apa namanya unlock dari Makary dan juga Gilgamesh gitu kan sedih gak lu oke guys mungkin kayak gitu aja untuk info kali ini ya sorry aja kalo misalnya memang ada salah-salah info karena gue juga denger-dengernya selang-seling gitu ya kan oke guys mungkin kayak gitu aja salam love bawa sub indo by broth3rmax